Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Oke 15 menit dari pos 4 Kita jalan-jalan Kayak gitu terus Anjak pelan-pelan Kita menjumpai Ini baru kali ini Agak datar Dan lumayan Apa ini? Ini agak datar dan Lumayan panjang Apakah ini hanya sejenak atau enggak tahu Yang jelas harusnya jaraknya dari pos 4 Menuju ke pos 5 itu Satu jam Ini masih 15 menit Sebentar aja ternyata Habis itu terus Naik lagi Oke Itu om-tom di atas biru-biru itu Yuk lanjut ya Yuk Ngantuk guys Ngantuk Sama Ngantuk guys Ngantuk guys Yuk Ngantuk guys udah masuk ke area pohon cemara di sebelah kalian sudah agak terbuka disamping ada dua puncak gunung saya malah belum tahu gunung apa dan gimana posisinya yang jelas kita masih belok ke kiri sana melalui celah itu sepertinya masih naik yang kesana itu yuk siap lu weh lu alak belum tapi telek ternyata jalurnya sini masih naik lagi itu kesana kayaknya tadi ontoni disana jadi dari bawah tadi situ belok ada belok ada panah rambu naik kesini terus melebar muter untuk ke atas sana yuk siap nah disini ada sedikit percabangan tanpa ada rambu-rambu ada yang belok ke kiri naik ke atas sana ini sama yang ke kanan nah kita putuskan untuk yang ngambil ke kanan karena omtoni di depan sudah terlalu jauh saya hanya mempatokan dan suruh om tunan kesana itu disini mungkin dikasih om sama omtoni itu ada pita atau keresek warna hijau udah bismillah kesana aja ini melipir moga-moga benar kita semua belum kecuali omtoni pernah kesini saya sama om tunan belum pernah oh ini betul ada terapan oke bismillah betul meskipun tadi ternyata sama ketemunya tadi yang langsung belok kiri itu shortcut ya kalau yang lurus tanda pita hijau tadi plastik hijau itu adalah memutar supaya lebih datar kita sampai di tetengar cemara merah atau pinus merah batangnya merah kayak gini warnanya merah ini kayaknya adalah penanda ini warnanya merah lor entah dicat apa-apa nih ya atau semacam rumut tapi merah waduh rambu-rambu dilarang metik ada lois tak kirain rambu-rambu seperti ini oke berarti ya tinggal kesana gelap kesana kirain rambu-rambu yaudah lanjut ayo apa yaudah 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 ini kayak gini sekebole-bole yuk kita masuk pulang sekarang agak terlambat akhirnya jam 4 ya 1 jam setengah gak lambat karena harus karena hujan terus apa namanya ya susah agak capek oke ini adalah bulat peperangan ya mana itu pinus-pinusnya itu ya kedepan masih ada lagi itu ini ya sip oke nanti kita butuh tuatu dulu di savana atau bulat peperangan yang ini apa yang mana coba sih ayo jalan itu ada rambu-rambunya ya ternyata yang puncaknya ke kanan wah ini ada rambu-rambunya view-nya kiri kanan adalah bawang pinus seperti ini ada delwis juga ya ini pedang rumputnya keren sekali ini jadisnya puncak berarti kesana lihat tahun ini ngeberitanya yuk lanjut ya oke kita mau nyoba terus nyampe ke camp upak menjangan yuk oh iya ternyata bulat peperangannya yang ini malah pos 5-nya tadi sebelum itu malah belum masih sabana aja ya belum bulat itu nah ini ada percabangan yang dari Jogorogo nih jadi yang dari Jogorogo ternyata gabungnya pas di Jogorogo ngawi ada panahnya nah ini dari sana ya itu dari sana pas di batu ini kita gabungnya pas di bulat peperangan yang ini seperti yang sebelumnya bukan bulat peperangan masih belum bulat peperangan masih apa namanya sabana nah ini adlewisnya di sebelah kiri sangat keren iya yuk sip iya oke baik dari pos lima bulat peperangan kita lanjutkan menuju camp area yang kita akan beristirahat di camp area kubaan menjangan teman-teman sudah duluan om Tony dan om Sunan jalurnya sebenarnya agak datar penderung datar berhubung karena sudah capek dari tadi pagi dari base camp hingga ke sini saya agak pelan-pelan ini padang rumput juga seperti ini oke pelan-pelan saja saya nyusul aduh masih kesokan dari bulat peperangan menuju ke kubaan menjangan lanjut nah mendekati jam setengah lima sore akhirnya saya sampai di camp area kubaan menjangan nanti kita akan mendirikan tenda di sini jadi ini camp area kubaan menjangan ini sangat cocok ini untuk menikmati keindahan gunung lawu kita camp di sini untuk lihat tanahnya begitu luas di bawah pohon pinus nah ini oke teman-teman sudah menyiapkan tendanya siap alhamdulillah sampai di kubaan menjangan josh oke video ini suasana di kota santri di camp kubaan menjangan menjangan nah sudah tenda sudah jadi ya sudah bikin teh sementara sudah masak makan mie dan kita masih menunggu sesi kedua nanti masih banyak ini nanti oke ini kubaan menjangan sadu sekali lor di bawah pohon pinus oke siap wis 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 halo halo selamat pagi nah pagi ini 16 Desember eh 16 berapa ini 15 Desember ya sampai lupa hari lupa tanggal kita bangun pagi di Gupaan Menjangan Gunung Lau via Candi Cetong nah seperti kayak gini view-nya wah sangat cantik sekali pagi hari ini langit biru cerah ya cuman tadi gak lihat sunrise karena dingin sudah masak-masakan tadi kita makan bubur dan abon kopi susu pagi hari ada burung-burung juga di tanah ini kita kemarin malam berdua kademen anginnya doingin sekali lor mana-mana papandayanya mana papandayanya mana papandaya nah lho lihat ini nikmat sekali nikmat sekali hidup ini ya wess leman setelah semalam kadu kadu an kadu an is ice cool ice cool oke ini nanti kita akan pagi ini kita akan meneruskan apa namanya summit ke puncak lau ya lewat sana lewat mana jalur itu wah kesana set itu seh tak teruskan ngopi dulu ya seperti ini videonya gupa menjangan sangat wah eksotis sekali dengan bawah pohon pinus camp area yang cukup luas sekali depan sana ada sabana nah seperti ini oke selamat pagi dari gupaan menjangan gunung lawu selamat pagi nanti kita lanjut lagi ya siap selamat pagi